Hei Hei Luners Kompetisi tentunya merupakan sebuah pertandingan yang diikuti oleh beberapa peserta yang ingin mendapatkan juara dalam pertandingannya guys. Berbagai kompetisi atau perlombaan pun sering diselenggarakan di berbagai dunia. Namun ada lho beberapa kompetisi atau perlombaan yang tergolong unik. Tentunya kegiatan kompetisi ini dilakukan agar menarik minat sebagian orang yang menyukai hal-hal unik dan sekaligus sebagai kegiatan hiburan bagi mereka. Nah berikut ini adalah 7 kompetisi atau perlombaan paling unik dan nyeleneh di dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Lomba Muka Jelek Biasanya sebuah kompetisi dilakukan dengan cara mencari bakat-bakat terbaik dalam bidang tertentu kan guys? Nah beda halnya dengan lomba yang satu ini. Berlomba menampilkan ekspresi wajah paling jelek adalah tugas peserta dalam kompetisi atau perlombaan ini. Kompetisi ini biasanya diadakan di salah satu negara di Egremont, Cumbria, Inggris. Kompetisi ini diperkirakan sudah dilakukan sejak abad pertengahan. Meski asal usul pertandingan ini tidak jelas, namun pertandingan ini tetap terus dadakan lho setiap tahunnya dan diikuti oleh puluhan hingga ratusan orang. Salah satu peserta kompetisi wajah paling jelek yang sering mendapatkan kejuaraan ialah Tommy Mathenson. Dimana ia memenangkan kejuaraan dunia hingga 15 kali. Ia bahkan berhasil mencatatkan namanya di jenis world record sebagai pemenang terbanyak di kejuaraan Garneng. Perahu Labu Perahu Labu adalah perlombaan air yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober di Danau Vesequet di Western Nova Scotia. Sesuai dengan namanya, dalam perlombaan ini peserta akan balapan menggunakan labu raksasa. Labu yang digunakan tentunya adalah labu sungguhan yang dibeli dari petani lokal yang khusus menanam labu berugulan besar. Dalam kompetisi ini, para peserta juga dapat menghiasi labu mereka dan memakai kostum sekreatif mungkin agar terlihat menarik. Hmm, kayaknya seru juga ya guys. Menggendong Istri Mungkin kalian pernah mendengar perlombaan seperti ini kan guys? Ya, sebuah perlombaan dimana seorang suami harus menggendong istrinya dan berlomba mencapai tempat tertentu sambil berlari. Perlombaan ini kerap dilakukan setiap tahunnya di sebuah negara yakni Finlandia. Perlombaan ini sendiri sudah berlangsung dari tahun 1992 dan bahkan sudah memiliki badan internasional. Perlombaan ini juga terbilang sebagai perlombaan yang paling unik dan nyeleneh di dunia. Karena cara menggendong istri dalam lomba ini harus dilakukan secara terbalik, yaitu kaki sang istri berada di kepala sang suami. Nah, di negara kita juga ada lho lomba gendong istri. Biasanya sih dilakukan pada hari kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tonton video kita sebelumnya pada link di atas ini ya. Terjun ke Lumpur Kompetisi ini merupakan perlombaan yang biasanya diadakan di Dublin Timur, Georgia, Amerika Serikat. Perlombaan ini tentunya dilakukan di kubangan lumpur, di mana para pesertanya akan berlomba melemparkan diri sekeras mungkin ke dalam lumpur untuk membuat sebuah percikan lumpur yang sebesar-besarnya dengan menggunakan perut mereka. Siapapun yang mampu melakukan percikan lumpur paling besar, tentu ia dapat disebut sebagai pemenangnya. Kontens Bayi Menangis Sebuah festival di Jepang juga terdapat kompetisi yang terbilang cukup unik nih guys, yakni kompetisi membuat bayi menangis. Di dalam perlombaan ini akan ada dua orang bayi yang akan diadu satu sama lain. Keduanya akan digendong oleh dua pegulat sumo dan diletakkan saling berhadapan sembari menakut-nakuti sang bayi. Bayi yang lebih dahulu menangis akan keluar sebagai juaranya. Jika bayi menangis bersamaan, maka pemenang akan dipilih dari bayi yang mengeluarkan suara tangisan yang paling keras. Nah, perlombaan ini dinamakan kontes Naki Sumo. Kontes ini sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan berasal dari kepercayaan rakyat bahwa tangisan bayi yang tidak bersalah memiliki kekuatan untuk menangkal setan atau roh jahat, dan dipercaya baik untuk kesehatan bayi. Sepak Bola Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kompetisi sepak bola ya guys. Namun beda halnya dengan sepak bola yang satu ini loh. Karena permainan bola ini dilakukan dengan menggunakan kostum seperti balon yang cukup besar. Tentu hal tersebut membuat para pemain sangat kesulitan, karena akan sering berbenturan dengan rekan satu tim ataupun tim lawan. Untuk memenangkan permainan ini, peraturannya sama seperti sepak bola pada umumnya. Tim siapapun yang paling banyak mencetak goal, mereka lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Meludah biji cherry Meski terdengar aneh dan tak lazim, lomba ini ternyata benar adanya loh guys. Perlombaan ini cukup terkenal dan banyak dilakukan di berbagai negara di dunia, Seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Bahkan kejuaraan unik ini sudah ada sejak tahun 1974 loh. Nah tentunya untuk memenangkan kejuaraan lomba ini, Para peserta harus meludah sekaligus melontarkan biji cherry dari dalam mulut sejauh-jauhnya. Weleh-weleh, bener-bener absurd dan unik ya guys. Nah itulah tadi beberapa kompetisi atau lomba yang tergolong unik yang digelar di berbagai dunia. Kompetisi unik tersebut tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta yang menyukai hal-hal unik dan menantang. Gimana buat kalian nih guys? Tertarik mencobanya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!